Intro Badan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tanjung Balai temukan ribuan belangkas atau tapal kuda di dalam kapal yang tak diketahui pemiliknya di tangkahan Sri Muara Beting, Kuala Kapias, Tanjung Balai. Kasus penemuan hewan laut langka yang dilindungi ini sekarang sudah ditangani oleh pihak karantina. Pengamanan ribuan hewan laut ini berawal saat petugas karantina ikan yang selama ini secara rutin melakukan pengawasan terhadap kapal angkut ikan, curiga terhadap kapal yang bersandar tanpa ada pemiliknya. Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap delapan kotak fiber yang ada di dalam kapal tersebut. Benar saja setelah dilakukan pemeriksaan, dari dalam kotak ditemukan ribuan ekor belangkas masih dalam keadaan hidup dan mati. Selanjutnya petugas badan karantina berkoordinasi dengan Satpol Air dan PSDKP Tanjung Balai untuk menyaksikan penemuan tersebut. Ketugas kita mencurigai ada kapal yang di dalamnya ada muatan fiber. Sehingga atas kecurigaan tersebut mereka saya perintahkan untuk membuka dan ternyata di dalamnya semua ada delapan fiber itu berisi belangkas. Di mana belangkas ini adalah suatu hewan yang dirindungi sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 yang diturunkan kepada peraturan KLHK nomor 106. Jadi belangkas ini adalah hewan yang dirindungi sehingga tidak boleh ditangkap, diedarkan maupun diperjolbelikan. Setelah dilakukan pensortiran, sebanyak 200 ekor lebih belangkas yang masih hidup langsung dilepaskan ke habitatnya untuk kelestarian. Sedangkan belangkas yang sudah mati rencananya akan dimusnakan. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih.